musik 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 oke jadi ini ini kami para wartawan ada senegar, ada acara ada tambarita ada sida-rita si bolon si mampan raja si manjuta si bolon si tanggang oke jadi di depan kita sudah ada sudah hadir pak tuanku saya hariannya kepala PNN siantar yang juga memulayahi Samosir, Siantar, Samosir, Humpang, dan Tua yang juga sangat konsen lah sebenarnya kalau lengkap APGD ini adanya apa ya apa namanya infokus nah kemudian pak fitur silain saya awalnya merasa fitur silain cara DPD juga fitur silain ini di komisi E DPD Provinsi Sumatera yang membidangi kesehatan salah satunya dalam narkoba nah ini saya kira ayolah kita teman-teman wartawan untuk ikut anti narkoba khususnya di Samosir ini dan untuk selanjutnya paparannya paparannya kita dengarkanlah Pak Tuan Kusaryanya yang sudah malam merita menjelaskan 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 dan menjelaskan rekan-rekan media luar biasa hari ini luar kop jurnalis wabat dan Samosir hari ini kita diskusi sharing terkait dengan masyarakat saya sebagai kepala BNN Kota Matang Siantar mencakup wilayah Samosir, Kumbang, dan Toba Nah tentunya ini sesuatu yang perlu kita berikan sinergitas Antara media dan BNN dan juga DPRT Sumatera Utara Kenapa? Bahwa perlu kita memberikan langkah-langkah Untuk mengatasi persoalan narkoba Khususnya di Kabupaten Samosir Kita tahu Samosir ini destinasi wisata internasional Kita berharap Kabupaten ini harus bisa menjadi contoh Untuk seluruh Indonesia Untuk kita katakan Samosir ini harus jero narkoba Tentunya kita harapkan Kami dari BNN tentunya Mengharapkan dari semua elemen masyarakat dan juga media Bahwa Presiden Jokowi sudah menyatakan Indonesia darurat narkoba Nah kalau sudah bicara darurat narkoba Tidak ada lagi bahasa ego sektoral Termasuk masyarakat, media, pemerintah Nah darurat narkoba Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 2 2020 Bahwa persoalan narkoba Semua kementerian lembaga Wajib mempasilitasi darurat penanggulangan narkoba Nah tentunya Bapak berita tidak mau kalah Bagaimana bisa menanggulangi narkoba ini Karena narkoba ini merusak Merusak ekonomi, merusak mental Merusak ya adat budaya Ini yang kita harapkan Nah tentunya Saya mengajak media Bagaimana media Kalau ada di Samosir ini Katakanlah 50 media Berarti 50 media Kalau yang membaca ada 5 ribu Berarti sudah 25 ribu orang Mengetahui bahaya dampak narkoba ini Nah ini kita harapkan Hari ini Rekan-rekan media Silahkan nanti bertanya Untuk terkait dengan narkoba Nah Samosir ini Di kelilingi Danau Toba Pastilah Para pemakaian narkoba Pengen dia menikmati Sambil berwisata Sambil dia Menggunakan narkoba Walaupun makanya di Medan Bisa imbasnya di Samosir ini Walaupun makanya itu di Sianter Bisa saja dia Kelakuannya Akan dilakukan di Samosir ini Sebagai kelakuan Tingkat kriminal Nah tetapi memang Bahwa Jokowi Menyatakan Daruan narkoba Ada 4 hal yang Harus kita felesaikan Pertama Fungsi pencegahan ini Jauh lebih efektif Daripada penindakan Kenapa? Terjadinya penindakan Hukuman mati Hukuman seumur hidup Itu karena gagalnya Fungsi pencegahan Terjadinya juga Orang direhabilitasi Karena gagalnya Fungsi pencegahan Karena selama ini Asumsi masyarakat Setiap kasus narkoba itu Selalu orientasinya Harus dimasukkan ke penjara Padahal justru Di penjara itu Tidak menyelesaikan Ya kita paham lah ya Nah bahwa sekarang Kalau di banyak-banyak Ini juga penjara Ini itu menjadi masalah Nasional Siapa kasih makannya Mungkin akan terjadi Keributan Demo segala macam Nah makanya Nah makanya Presiden SKPD Baik camat Baik kepala desa Untuk memberikan Upaya pencegahan Dalam menanggulangi Narkoba Tanpa ada Verda Kita mustahit Kita katakan Sama wasteri Jiru Narkoba Saya pikir Dari saya mungkin Dari saya mungkin Rekan-rekan bisa Menambahkan kepada Abang saya ini DPRD Sumatera Utara Dari Komisi E Membidangi pendidikan Mungkin bisa menceritakan Dari regulasi-regulasi Yang sudah diperjuangkan DPRD Sumatera Utara Demikian itu Seharusnya memang Kami ada Kediatan kerja Dari DPRD Provinsi Sumatera Utara Tentang Sosialisasi kerja Nomor 1 Tahun 2019 Yaitu Berkait Pencegahan ini Terhadap Penyelakunaan Narkotika Kebetulan DPRD Sumatera Utara Sekarang ada Beberapa kerja Yang segera Akan mau Diundangkan Sebelum Diundangkan Perti 20 Disosialisasikan Jadi dalam Langkah itu Tadi kami kesini Dan sengaja memang Memilih Konstituent yang Disosialisasikan Tadi Adalah Anak-anak SMA Kenapa kita Memilih Anak-anak SMA Karena kalau kita Biar Para benar-benar Koba saat ini Dia selalu Menincap Yang usia-usia Ini Anak-anak SMA Kenapa Mungkin Karena Anak-anak SMA Masih Ciwanya masih Lagi Masih gampang Untuk Dipengaruhi Untuk Dicekoki Menerboba Nah hal itulah Kedatangan kami Ke Sama Serini Kenapa kita Pilih tulang Sama Serini Karena Saya Dari saya Adalah Dari Sama Serini Dan kebetulan Mertulah saya Juga Dari Sama Serini Jadi saya Cinta Sama Serini Sehingga Kami dari Dicekoki Makanya Saya Dari Halianja Kepala Banyu Sentral Bagaimana Caranya Untuk Kencegahan Masyarakat Bahayanya Dimana Biasnya Sampai Dimana Efesnya Apa Bagaimana Kemudian Ini harus Sebetulnya Disampaikan Bagaimana Masyarakat Nah Saya Kira Kenapa Ini harus Kita Lakukan Sekarang Inves Nomor Dari Seperti Yang Dibilang Bahaya Itu Dikeluarkan Oleh Pak Kristin Karena Setelah Melihat Bapak Republik Indonesia Ini Nanti Kita Buka Karena Kotaknya Juga Nanti Karena Kotaknya Nanti Kita Diparai Betul Karena Dalam Live Ya Mohon Maka Nanti Pasti Nah Jadi Itu Dia Karena Sudah Darurat Nakubah Berarti Kalau Darurat Ini Tidak Hanya Ranganya Aparat Hukum Lagi Tidak Hanya BNM Lagi Tidak Hanya Ranganya Lembaga Lagi Ranganya Semua Masyarakat Terlebih Dilingkungan Keluarga Keluarga Harus Menjadi Benteng Utama Di Dalam Menyelesaikan Keredaran Narkoba Nah Itu yang perlu Harus kita Pahami Secara bersama Kepada Rekan-rekan Mas Dilingkungan Dilingkungan Misalnya Nyanyi-nyanyi Anti Narkoba Mungkin Ada Juga Nanti Bisa Membuat Puisi-puisi Anti Narkoba Nah Kita Berusaha Melalui Nanti Kepala Dinas Berjimikan Kalau Boleh Sebelum Dimulai Pelajaran Di sekolah Sebelum Dimulai Ada Lain Bagaimana Bahasanya Nanti Mungkin Bisa Masukkan Dari Kepala Kepala Sebelum Dimasuki Pelajaran Dua Tiga Kalimat Ada Bahasa Bagaimana Cara Menjaga Narkoba Ini Baru Dilanjutkan Pelajaran Jadi Sampai Sedilinya Sudah Kita Coba Rancang Di DPR Dan Kita Ada Seratus Orang Di Provinsi Sumatera Konsentrasi Memang Untuk Bagaimana Penjagaan Narkoba Ini Di Sumatera Utara Kenapa Karena Dari 34 Provinsi Di Indonesia Setelah DKI Nomor Satu Itu Nomor Satu Sumatera Utara Di 33 Kabupaten Kota Di Sumatera Utara Setelah Medan Nomor Satu Itu Kabupaten Toba Yang Dekankannya Samosyia Nah Dan Ini Narkoba Ini Identif Dengan Kejahatan Maaf Kejahatan Seksual Sehingga Seperti Di Toba Itu Sekarang Saya Telah Medan Ini DKI Terbanyak Adalah Ditoba Jadi Ini Sudah Kita Bersama Khususnya Bagaimana Anak-anak Kita Jangan Sempat Jangan Sempat Demikian Mungkin Yang bisa Saya Sampaikan Senior Karena Bang Yang disimbol Ini Senior Saya Dikam Terima Kasih Oke Jadi Pak Victor Ini Jadi Fraksi Gorgantar Ini Saya Kira Ini Baga 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 Oke Jadi Kita Interaktif Adalah Jadi Kalau Boleh Pertanyaannya Langsung Aja Ke Pak Bantus Ata Pak Victor Tapi Tepat Sasaran Langsung Aja Misalnya Kalau Sekarang Atau Pertanyaan Pertanyaan Dan saya Dulu Sekarang Ada Rokok Namanya Ada Namanya Baunya Seperti Bagaimana Oke Itu Dari Saya Nah Mungkin Dari Rekan Media Silahkan Wah Ini Pak Mbak Ingin Nunggu Neraja Selamat Datang Bapak BNK Dari Bapak Satang Selamat Datang Pak Fit Presiden Sudah Juta Kita Di Gereja Kami Yang Sambut Bapak Ini Gereja Kami Ingat Kira-kira Sebulan Yang Lalu Jadi Isi Bapak Ini Hanya Kunjungan Kerja Bapak Ini Kami Sudah Tahu Seminggu Yang Lalu Bapak Harian Jak Mau Datang Kesehatan Anggal 27 Pak Kita Pes Tadi Sokogodak Penetak Selta Anak Saya Jadi Pak Manorong Juga Jumpa Di sana Jadi Topik Kita Masalah Benerangi Narko Bapak Victor Tadi Bilang Kita Makan Ada Berda Berda Ini Dinaum Oleh Pemerintah Eksekutif Dan Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Yang Begulih Dan Beran Narkoda Ini Memang Dari Kasap Mata Saya Sendiri Pak Karena Saya Lapan Meliput Kemana Mana Tidak Ada Bilih Bilih Bukan Saya Maupun Kejahatan Remaja Maupun Macam-macam Kejadian Kita Peraktif Meliput Dan Dekat Juga Sama Lembaga Lembaga Negara Kepolisian Polsek Menarung Dan Kongres Terima kasih Buat Mereka Yang Menerangi Berkuda Ini Disabos Yang Paling Kita Tidak Tidak Menyukainya Anak 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 Sekolah Masih Remaja Mereka Sudah Beberapa Orang Yang Korban Tapi Kami Curum Nabi Sini Pak Setaya Mampu Kami Sudah Membuat Berita Tapi Hanya Seperti Layak Layak Yang Putus Begitu Naik Turun Putus Tidak Tau Kemana Seperti Buga Berita Jadi Waktawan Bukan Sedikit Ratusan Ratusan Orang Dan Saya Pun Bermikra Dengan Guru Saya Termasuk Aktif Dilihat Bagaimana Kreativitas Seorang Tindaga Pendidik Itu Seperti Dibilang Bapak Ini Sebelum Masuk Sekolah Masih Ada Gerak Gerak Olah Raga Di Bapak Seharusnya Diawali Dengan Peringatan Warnet Nerkoba Kurangi Nerkoba Jadi Ini Juga Sudah Kita Kerjakan Tapi Belakangan Ini Tidak Ada Muncul Sosialisasi Sosialisasi Memerangi Nerkoba Karena Kami Juga Wakti-wakti Karena Nerkoba Ini Dibarangi Oleh Organisasi Besar Bahkan Mereka Tidak Segah-segah Untuk Bindakan Jangan Kita Lihat Di Televisi Mereka Berani Polisi Pertawa Berani Wakti-wakti Wakti-wakti Tidak Ada Pertawa Tidak Tidak Bapak Aja Polisi Berani Pemberang-pemberang Nerkoba Berlawan Jadi Kira-kira Demikian Bagaimana Caranya Yang Lebih Efektif Agar Tenaga-tenaga Pendidik Ini Lebih Meluangkan Pikirannya Untuk Memerangi Nerkoba Ini Di setiap psikolah Yang ada Di Kabupaten Samosa Terima kasih Terasa Oke Baik Luar biasa Ini Jadi Memang Persoalan Nerkoba Ini Fungsi Pencegahan Itu Sangat Penting Sebenarnya Kejahatan Itu Pasti Itu Tidak Serta Merta Hari itu Langsung Terbuat Kriminal Tetapi Memang Itu Karena Diawali Dari Gejala-gejala Dia sebagai Pemakinan Buma Akan Nanti Menjadi Bum Waktu Dia membuat Perlakuan Kejahatan Mungkin Ya Mencuri Atau Juga Begal Atau Juga Mungkin Jadi Perampok Nah Tetapi Saya Selalu Katakan Bahwa Pemerintah Punya Tanggung jawab Besar Untuk Mengatasi Nerkoba Ya Karena Bupati Itu adalah Orang tua Kita Yang Bisa Membuat Satu Kebijakan Nah Untuk Di sekolah Misalnya Bahwa Dana Pos itu Itu dikasih Setiap Tahna Jumlahnya Kalau gak salah SMA Berapa Satu Juta Dua Ratus Satu Juta Lima Ratus Kalau siswanya Seribu Berapa Ruang Terutama Di Kuala Sekolah Satu Koma Lima Kenapa Tidak Ada Yang Galkan Untuk Kegiatan Dalam Rangka Penanggulangan Nerkowe Ini menjadi Salah Satu Tugasnya Media Artinya Bahwa Dana Bos itu Salah Satu Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Atau Kegiatan Ekstra Curriculer Atau Eskul Itu Boleh Dibuat Kegiatannya Berwawasan Anti Nerkowe Kenapa Kegiatan Pramuka Boleh Digunakan Dari Dana Bos Kenapa Kegiatan Katakan Olahraga Karate Bisa Nah Tetapi Untuk Persona Nerkowe Kenapa Tidak Boleh Nah Disitu Perlu Peran Media Mempertanyakan Kepada Bupati Atau Melalui Kepala Dinas Nah Kalau Ini Sudah Dibolehkan Perakti Guru-guru Ini Perlu Kita Bekali Untuk Bisa Memberikan Pemahaman Bangai Nerkowe Untuk Kita Buat Dikat Bagi Guru-guru Bagi Guru SD SMP SLTA Untuk Dia Bisa Paham Bagaimana Mengantisipasi Nerkowe Harus Kita Ajarakan Nerkowe Efeknya Bagaimana Nerkowe Itu Akhirnya Jadi Apa Jadi Ini Dimaksud Presiden Jokowi Semua Harus Secara Sinergitas Bahwa Juga Kita BNR Sudah Mendesak Dan Bahkan Kita Sudah MOU Antara Kementerian Pendidikan Dengan BNR Nah Bahwa Dana Itu Setiap Tahun Ada Kenapa Kita Dorong Jadi Jangan Di Ujungnya Kita Tahu Terjadi Pembunuhan Oleh Guru Karena Kasus Nerkowe Ditobat Kemarin Harus Ditaruh Jadi Fungsi Pencegahan Ini Perlu Nah Media Perlukan Di sana Memberikan Edukasi Bahwa Pengalaman Yang terjadi Di sana Ini Perlu Kita Ceritakan Semua Itu Karena Kedahatan Nerkowe Yang Satu Yang Kedua Dana Desa Itu Dana Desa Itu Adakah Dikasih Setiap Desa Ada Dan Itu Dibolehkan Kegiatan Di Desa Sudah Kita Lihat Di Permendes Peraturan Menteri Desa Itu Bermas Masyarakat Desa Itu Salah Satu Kegiatannya Tentang Penanggulangan Nerkowe Jadi Tidak Perlu Semana Bupati Menyak Ketika Perintahkan Aja Eh Kadis Pendes Silahkan Dorong Kepala Desa Semua Desa Buat Desa Bersinar Nah Media Di sana Menorong Bagaimana Cara Membuat Desa Ini Menjadi Desa Bersinar Desa Bersinar Koba Kepala Dia Silahkan Selesa Sebenarnya Tidak Terlalu Sulit Untuk Tinggal Kita Memediasi Mungkin Hal Yang Mungkin Berkaitan Dengan Yang Lain Mungkin Perlu Dibat Perda Makanya Hari Ini Oleh Pak Victor Ini Ya Bukti Bahwa Perda Tentang Narkoba Itu Salah Satu Diperintahkan Gubernus Sumatera Utara Sosialisasi Bahaya Narkoba Gunakan Darah Bos Itu Perintah Gerno Nah Kalau Gubernus Sudah Perintahkan Apa Yang Menjadi Pertanyakan Apakah Surah Itu Kaleng Kaleng Nah Ini Menjadi Peran Media Untuk Kita Dorong Memang Penanggulangan Narkoba Ini Harus Memang Punya Anggara Harus Memang Banyak Uang Habis Apalagi Kalau Negara Ini Sudah Menjadi Darurat Narkoba Ya Pasti Menggunakan Anggara Tidak Ada Semua Kalau Semua Mental SDN Masyarakat Itu Mental Narkoba Gak Ada Gunanya Nah Jadi Ini Pertanyaan Dari Guru Yang Kurang Jangga Kita Kasih Di Klab TOT Sebagai Pembicara Narkoba Supaya Kita Berikan Pelajaran Terintegrasi Bisa Masuk Pelajaran Olahraga Pelajaran Agama Pelajaran Biologi Kita Masukkan Lima Pertanyaan Tentang Narkoba Di Semua Pelajaran Supaya Semua Ikut Tahu Bahaya Narkoba Itu Apa Nah Ini Termasuk Di Desa Tadi Bila Perlu Disini Kita Hidupkan Keharifan Lokal Kita Buat Disini Hulu Balang Hulu Balang Menjaga Desa Bagaimana Mengkolaborasi Kegiatan Kegiatan Di Desa Memburahkan Dana Desa Itu Dimolehkan Tapi Semua Harus Media Mendorong Untuk Pemerintah Supaya Menguatkan Regulasi Regulasi Desa Tanpa Media Ya Ini Kita Masih Teruturuhan Pasti Kita Selalu Menyalahkan Ya Jadi Kami Disini Sebagai BNN Hanya Sebagai Stimulan Ya Tetapi Melaksanah Itu Disana Itu Dinas Pendidikan Kepala Sekolah Begitu Juga Masyarakat Melalui Kepala Desa Kami Hanya Memberikan Satu Bagaimana Misi Visi Seluruh Seluruh Dalam Ya Terus Satu Nah Apa Niat Dia Sebagai Untuk Baik Terima kasih Jadi Sebenarnya Sudah Tadi Disampaikan Ke Aryanja Semua Sekarang Kan Sudah Zaman Transparansi Tidak Ada Lagi Yang Bisa Dibutuk Ada Seperti Orang Inggris Membakan Pengalaman Yang Ada Saat Ini Harus Menjadi Yang Berharga Buk Kita Akibat Dari Baga Kenyakunaan Akrotika Ini Banyak Hal Yang Tidak Mungkin Kita Lihat Sama Seperti Yang Kemarin Dibunuh Bunuh Bahkan Mungkin Sampai Orang Tuh Nya Hadid Sampai Dibunuh Nah Hal Hal Inilah Yang Dilihat Bapak Jokowi Makanya Dibuatlah Impress Nomor Dua Tadi Artinya Impress Yang Dibuat Pak Jokowi Dan Perday Yang Dibuat Gubernur Harus Ditopang Oleh Dan Didukung Oleh Kabupaten Karena Pemerintahan Kita Ini Satu Kesatuan Itu Namanya NKRP Artinya Kebijakan Yang Dibuat Pusat Harus Dijalankan Yang Dibuat Provinsi Harus Dijalankan Oleh Kabupaten Saya Kira Kita Semua Saya Yakin Atau lagi Senior ini Disini Bisalah Saya Kira Menangkubundir Semua Yang Ada Pengalaman Pengalaman Ini Kita Tewalkan Jadi Artinya Dengan Adanya Korda Korda Ini Berarti Nanti Mungkin Ada Dana-dana Penanggulangan Termasuk Tadi Seperti Yang Dibilang Pak Aryanja Bisa Dari Dana Desa Bisa Dari Dana Bos Dan Mungkin Ada Dari Bagaimana Ini Kita Perkunakan Untuk Pencegahan Karena Seperti Yang Dibilang Pak Aryanja Tadi Lebih Bagus Sudah Dilihat Lebih Bagus Kita Mencegah Daripada Memobati Jadi Kita Ditangkap Kemudian Di Hukum Di Penjara Jadi Persoalan Baru Penjara Hampir Tiga Rampat Penjara Sekarang Dihuni Oleh Nakoba Semua Penjara Hampir Tiga Rampat Jadi Ini Kan Membuat Jadi Daripada Kita Mengobati Lebih Bagus Mencegah Mencegah Itu Seperti Yang Saya Katakan Tadi Harus Sama Sama Kita Ini Tidak Lagi Ramanya Polisi Tidak Lagi Ramanya BNN Tidak Lagi Ramanya Lembaga Tidak Ramanya Semua Masyarakat Sama Sama Kita Memberikan Perhatian Pikiran Bagaimana Agar Bisa Sama Seri Jiruna Sesuai Juga Kemarin Janji Janji Kampanye Bupat Yang Kekili Yaitu Pak Kandiko Demikian Saya Kembali Dengan Semoga Semakin Semakin Pengurut Masih Ada lagi Mau bertanya Cuma Pertanyaannya Langsung Lagi Atau Regal Dulu Terimakasih Khususnya Untuk Bang Tendi Dan Bapak Bapak Tarus Sumpah Di depan Saya Om Ringer Dari Samusir TV Gini Mak Mark 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 Menurut Saya Seperti Jengkot Kita Jatuh Dulu Sama Seperti Yang Di Depan Kampur Kita Seperti Setiap Bulan Pasti Ada Laporan Kapolik Satu Dulu Jadi Saya Mengambil Kesempurannya Gini Ini Kurangi Penegasan Hukum Ada Wacana Yang Bila Gak Perlu Di Penjara Sekarang Ada Jawa Hukumannya Di Penjara Jadi Pemerintah Degas Dibajikan Dibiat Ini Ini Sekarang Aku Ketangkap Bisa Berhasil Dibajikan 6 bulan Dikasih Makan Dikasih Tenggak Tidur Bagus Ya Keluar Lupa Peminang Dimana Jadi Makanya Kebetulan Ada Bapak Dibir Tenggak 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 Besar Kecil Jika Itu Baru Betul Ini Kita Dengar Usian Penjara Polis Tenggak 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 Berapa Banyak Artis Yang Ketangkap Itu Direhat Semua Jadi Buat Apa Lebih Bagus Penegasan Siapa Naku Pengindah 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 Penjara Tiga Pengindah 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 Penegasan Penegasan Hukum Segini Jadi Menurut Saya Tidak Ada Timbangan Timbangan Benjara Kalau Satu Tahun 100 Kilo Tempat Mati Yang Lebi Ini Kam Tenggak Di Rehar Bisa Percat 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 jadi cerahnya dimana, itu aja terima kasih terima kasih Bung Regar ya, pertanyaan bagus sekali ini baru suasana hidup nah, bahwa undang-undang narkotika ini ada pasal diri pasal bahkan juga masyarakat punya tanggung jawab menanggulai narkoba bapak lihat ada narkotika narkoba bapak gak ngelakakan, bapak gak tangkap juga udah sampai kesana pengaturannya nah, tetapi undang-undang juga narkotika ini di satu sisi dia humanis di satu sisi dia tegas yang dimaksud humanis itu apa jika seseorang korban dicekoki dibujuk, dirayu, dipasang akan menimbulkan ketergantungan sarap kalau kasus judi beda kaus berantem begitu bertanggungan selesai kaus judi begitu habis soalnya pulang tapi narkoba ini beda kejahatan luar biasa bisa merusak sarap kita makanya narkoba itu bisa endingnya gila bisa mengong nah, inilah salah satu undang-undang narkotika itu humanis kalau korban itu, Pak gak boleh dimasukkan penjara karena dia ditipu waktu dia di KP dimasukkan narkoba ke minumannya itu kan korban kira-kira gitu memahaman undang-undang narkoba ini tapi, nah korban juga bisa menularkan, Pak bisa artinya disitu korban yang dimasuk ataupun pecandu ketika dia pakai sendiri tapi kalau dia jual ke orang dia bukan pecandu lagi berarti dia ikut menjual barang ke orang ini harus kita proses nah yang kita masuk di sana tadi kita kan bicara secara nasional memangnya kalau penjara dipenuh uang siapa yang habis? pasti orang negara juga ya kenapa? pasti overkapasitas pasti menambah pegawai dilapasin sampai 3.000 orang mungkin juga gedungnya akan diperbaharui mungkin juga ya masalah biaya-biaya lain juga tetapi artinya pasti juga uang menteri keuangan juga yang habis tapi harus dilihat persoalannya urusan narkoba ini mulai kita lahir itu sudah ditangkap, Pak berarti ada yang gagal dalam hal ini untuk penambulangan narkoba berarti selama ini kita ada pakai narkoba masukkan penjara ada pakai narkoba masukkan penjara habiskan narkoba karena itu tidak kenapa? karena selama ini tidak pernah dipikirkan orang mau direhat ya persoalan ada satu-dua orang itu bermain itu itu sudah oknum ya kalau oknum sudah itu beda kita gak perlu kita bahas namanya oknum ya mungkin berubah pikirannya dikasih gini duit berubah pikirannya ya tetapi yang kita masuk di sini ini harus untuk kita luruskan bahwa memang untuk menembak eksekusi mati saja, Pak harus menghabiskan 250 juta untuk menembak seorang bandar nah ini lagi-lagi uang lagi nah makanya dicari solusinya apa yang menjadi persoalan-persoalan bahwa narkoba ini adalah sindikat jaringan bahwa ini jaringan ini luar negeri itu terlibat Belumia Afganistan Filipin Cina Malaysia yang menguasai Indonesia ini lewat narkoba jadi kita jangan berharap berpendangan bahwa narkoba ini di seputaran Indonesia tapi ini ketenggibatan luar negeri disana itu juga punya jaringan yang sangat rapi ketua kita punya narkoba di sini kita gak pernah tahu siapa yang punya pasti sudah beranting orang menjual narkoba di sini makanya kita tegaskan justru sekarang Presiden itu sudah menyatakan darurat kalau darurat itu sudah sama-sama itu tidak perlu lagi ekosektoral makanya saya katakan tadi masyarakat juga didorong makanya kita buat bagaimana APBD ini harus dialokasikan untuk semua masyarakat sama-sama menjaga narkoba misalnya persoalan narkoba ini sebenarnya itu persoalan keluarga betul gak ini persoalan keluarga kenapa ketika anak kita besar gak bisa kita awas berarti ada kurang penawasan kepada keluarga nah tentunya bagaimana perlu lakukan tes urin setiap anak kita SMA mahasiswa lakukan tes urin supaya kita tahu orang tua ada memakai narkoba dalam keluarga kita nah tentunya memang pasti juga pemerintah bagaimana mengolakasikan untuk membeli alat tes urin dibagi-bagi adalah perlu ke masyarakat supaya masyarakat masing-masing melalui tes urin makanya kita harapkan semua elemen masyarakat harus ikut bersinergi mempersepit ruang gerak para bandara narkoba mulai pendeta akademis profesi profesi termasuk aktivis ayo sama-sama kita artinya kalau ada memakai transaksi narkoba tangkap saja ketua serahkan ke kores yang penting ada padanya ya nah jadi undang-undang narkotika itu memang sudah diatur masyarakat sendiri juga digunikan tanggung jawab pasal 106 masyarakat punya tanggung jawab dalam penanggulangan narkoba jadi makanya saya bilang sebenarnya kita bisa lebih luas lagi membahas undang-undang narkotika ini jadi supaya kita pemahaman kita sama jadi kalau semua sekolah melakukan program tentang penanggulangan narkoba ini saya yakin karena sekarang dari 4, sekian juta pemakai narkoba 27 persen pemakai narkoba itu pelajar coba kita lihat aja usus usus itu kan kampus yang favorit bagi orang itu tapi baru-baru ini tangkap kalau sudah aku 42 orang mahasiswa dan alumni sudah menjadi pengendal narkoba nah jadi ini kenapa karena memang aktor intelektual narkoba ini sudah didesain bagaimana supaya kita tergantung karena juga narkotika ini bahwa ini bisnis namanya bisnis tidak akan pernah putus tetapi kalau kita person fit ruang geraknya kita katakan kepada anak kita narkoba itu dosa narkoba itu haram kita bagi misalnya agama islam narkoba itu virus kita buat tidak laku saya bilang tidak laku pasti bandarnya bangkrut ya nah jadi itu mungkin cerita juga 20 tahun yang lalu bisa kita lakukan tetapi karena sekarang ini bahwa person narkoba ini ini penyakit ataupun kejahatan luar biasa bahkan menggunakan internet media sekarang transaksi narkoba cukup pakai handphone aja gitu gak perlu kita antar uangnya ke sana sekarang diantar narkoba ke sana itu gak perlu bayar mungkin bayar segalanya lagi uangnya yang menerima uangnya bukan dia yang punya barang tidak dia tapi dia atau intelektual untuk menangkapnya kita sulit tidak pernah ada barang sama dia dan tidak pernah dia positif narkoba walaupun kita tes urin tapi dia betul-betul dia aktor intelektual dalam hal jaringan internasional narkotika ini jadi maksud saya ini bagus pertanyaan tapi maksud saya bagaimana pola pencegahan pemberdayaan masyarakat prehabilitas mungkin segmen yang ketua bilang ini mungkin bisa ya susah kepada aparat hukum karena disini ada DPD Sumatera Utara pasti gue bicara dari sisi wakil rakyat bagaimana aspirasi masyarakat ini untuk bisa bagaimana kita sama-sama menolak narkoba ini khususnya di kawasan semua saya demikian itu bisa sedikit lagi bang satu menit boleh karena gini yang mau saya tegaskan sini pak adalah efek jerat tidak sedikit bahkan media yang sudah direhabi itu umurnya cuma setahun setahun lagi kumat lagi jadi buat apa pemerintah siapkan itu rehabilitasi beli tempat tidur dikasih makan dikasih bibit kumat lagi jadi memang pola penahanan rehabilitasi ini itu masih ada lagi untuk pasca rehabilitasi karena tidak ada anggaran negara ya bagaimana dia membuat pendampingan seseorang yang sudah-sudah saya direhabi untuk dilakukan program pasca rehabilitasinya ketua jadi mandat pecandu itu dia tidak bisa dilepas gitu aja pasti jaringan akan datang berdampingan dengan bro ini ada barang bagus pasti dia bisa relap namanya manusia relap itu bisa kambung itu akan bisa timbulan tetapi kalau pendampingan ada dari pemerintah memberikan ketampilan memberikan pelatihan membuat kusang supaya dia bisa merupakan semua peristiwa-peristiwa yang lain sehingga dia betul-betul harus kita katakan dia menjadi penggiat antinarku untuk membuat penggiat antinarku pak katakan di desa maukah kepala desa mengurangkan dari desa itu membuat sakkas antinarku pak nah ini kita sinkronkan ketika dia sebagai mantan pecandu sudah direhat kita buat tanggung jawabnya sebagai sakkas antinarku atau penggiat antinarku supaya lebih dominan dia menunjukkan kemampuan dia menjelaskan bahaya narku tetapi kalau keluarga saja tidak mau terima dia kembali ke rumahnya ketika dia sudah boleh sayurkan itu yang terjadi sekarang tetapi pemerintah kita harapkan bagaimana membuka suatu pelatihnya jangkankan pelatih orang dengan kasus narkoba kita rehat tak ada yang biaya kalau tidak biaya siapa yang yang membiayai dia itu rehat karena memang pencantung narkoba itu adalah penyakit karena syarat kita yang berubah jadi kalau tidak direhat dia menggunakan pendekatan medis tidak akan bisa dia berhenti dengan ketergantungan narkoba nah jadi pendampingan-pendampingan ini perlu seperti sampaikan tadi pak Victor ini nanti Gubernur Sumatera akan membuat rehabilitasi rumah sakit jiwa yang disimpan selayang akan dijadikan tempat rehabilitasi dalam menurunkan prevalisi penyakit narkoba dari ranking 1 diusahakan Gubernur membuat ranking ini tapi media harus ya harus mendorong ya kalau masyarakat bergerak saya yakin ya bandar ketua ini berapa orang sih di Syawasir ini tapi kita jangan membiara lakukan tindakan ya masyarakat juga boleh nangkep kok ada di atur yang terpenting ada padanya ya ada lakulah nanti malam ini ya boleh balik hotel-hotel sekalang mati jadi pegawai itu gitu oke lanjut saya kira sudah pas jawabannya jadi memang mengenai peraturan-peraturan narkoba sama seperti di takteng itu sudah ada keadaannya dibuat dan diturunkan ke protesnya jadi kalau dia ketahuan memakai narkoba 15 tahun di desa itu tidak bisa itu kukum desa jadi artinya itulah termasuk salah satu mungkin cara-cara kencegahannya karena sudah diterapung ini ketua ini dari segala macam manapun dibuat ditambah satu bukan tumbuh seribu tumbuh seratus ribu karena saingannya sudah mati nah akhirnya disimpulkan pemerintah udahlah segala sama seperti mengatasi covid ini harus sama-sama kita atasi ternyata bisa contohnya kemarin kita sama-sama pakai masker semua akhirnya bisa juga jadi sama seperti itu ini harus sama-sama kita lakukan karena segala peraturan ini ternyata bisa jadi di 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 dalam hal kenyataan karena ada ketidakadilan disitu ketua kita kasih contoh kita mencuri ayam yang merugikan satu orang positif kita di penjara tapi kita berbunuh narkoba yang merugikan puluhan ribu orang masih ada kesempatan untuk jadi penjara rehat namanya artinya itu artinya itu sudah jadi rahasia umum makanya tadi kita bilang ini sudah sindika karena ada hubungan seperti yang dibilang pak arendari bisnis jadi baguslah kita mencegah dari kata itu terima kasih oke cukup ada sedikit lagi sedikit izin satu minit izin langsung sama pak bnk langsung closing pun jadi izin pak bnk yang dari bb 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 saya yang kurang akuratnya adalah hukum negara ketangga kita singapore terbukti tertangkap satu gram narkoba apapun jenis yang gak ada persoalan ringan atau prangga bb makanya penghuni penjara di singapore itu bisa dihitung dengan jari pengguna narkoba karena jalan ke singapore itu hanya dari johor baru jalan daratnya disanakah ketat pengawasan anjing pelacak pun polisi setiap satu orang polisi ada anjing pelacak herder jadi dimanapun disembunyikan di dalam celananya pun disembunyikan itu semua bisa dapat memang singapore adalah street mereka cinta raya jarang sekali tapi dari Australia banyak ketangkap besar hukum mati tapi mungkin ini bukan berasumsi mungkin Indonesia belum bisa menerapkan hukum seperti di Inggris sana di singapore belum bisa mudah ini kan sudah darurat berasumsi sekitar hukum darurat kita lakukan satu contoh bukan kami media kami hukum polisi kami hukum darurat karena narkoda sudah darurat jadi harus dipaksa membuat hukum darurat terima kasih selamat di segera Pak Tuan Bus dan Pak Victor menjelasan sekaligus dengan Blosy Instagram langsung close oke lah ya nah jadi artinya ya kita sih mungkin belum bisa mengikuti seperti negara asil nah kalau seperti negara asil itu keberhasilan negara itu aman apabila penjara gak ada penghuni itu itu asumsi negara asil termasuk di Eropa tapi kita pemahaman kita ya kalau bisa dibayakan penjara mungkin itu menjadi salah solusi ya nah jadi ini akan bergeser nanti ya tetapi kita maksud bahwa ini menjadi tantangan juga buat kami ya harus kami lakukan kecenggihan yang luar biasa kita langkah narkoba itu sudah hitungan ton bukan lagi satu ninting dua ninting tetapi dah hitungan ton bahwa itu fakta bahwa negara asil itu ya terkiur dia jualan narkoba Indonesia karena dari sisi pulau termasuk jumlah penduduk kita itu salah satu menjadi modal orang jualan jualan apapun di Indonesia ini pasti itu jadi rebutan karena pangsanya itu sangat strategis sekali tetapi kita harapkan rekan-rekan media saya berharap bagaimana kita berikan edukasi supaya keluarga juga punya tanggung jawab besar persoalan narkoba ini ya artinya kalau boleh saya katakan keluarga ini kalau boleh silakanlah upaya untuk bersih-bersih narkoba dalam keluarga ini kita dorong bagaimana cara bersih-bersih narkoba itu lakukan tes urin supaya kita katakan ya kita selamatkan keluarga kita nah kalau kita selamatkan keluarga kita saya yakin ya keluarga-keluarga ini bahagia dari masyarakat masyarakat ini menjadi bahagia kabupaten samoksir supaya juga beban negara ini ya bisa kita kita atasi karena kenapa BNN sendiri sekarang ini dari 33 kabupaten kota masih ada 15 BNN kabupaten kota di Sumatera jadi 18 kabupaten kota ini belum ada BNN sehingga saya harus buat tugas saya di samoksir ini walaupun saya disyantar tapi mohon maaf ya anggaran saya itu hanya nomenklaturnya untuk disyantar saja karena kalau saya gunakan anggaran siantar ke sini itu menjadi temuan nanti ya artinya ini membuktikan keuangan negara kita masih sangat terbatas sekarang tetapi dalam memberiakan media kalau media semua memberikan edukasi ya ayolah ibu-ibu harus turun semua untuk kita katakan bersih-bersih narkoba mulai di rumah kita di tempat tinggal kita di tempat kerja di gereja atau kita katakan masyarakat saya yakin narkoba itu kita persepiti ruang gerahnya sehingga bander-bander narkoba akan takut datang ke samoksir ini sehingga samoksir ini jero narkoba demikian terima kasih jadi mungkin saya closing statement saya sebagian untuk bagaimana supaya nanti narkoba ini artinya mungkin sekecil apapun yang kita lakukan bagaimana supaya berusaha untuk sesama jadi kepada semua warisan masyarakat khususnya rekan-rekan pers agar mari kita sama-sama melakukan mensosialisasikan mengajak seluruh menjaga keluarga kita supaya jangan terkenak narkoba mari kita mulai dari kecil-kecil saja nanti mungkin lama-kelamaan kalau mungkin tidak bisa kita menjaga minimal kita berdoa kita mendoakan Tuhan hauskanlah atau lulur lantakanlah bander narkoba itu mungkin minimal itu bisa kita kita minta kepada Tuhan agar kiranya nanti para bander ini juga bisa tertangkap sendiri atau masih sendiri mungkin itu menjadi closing statement saya sekali lagi mari kita bersinergi untuk antinarkoba ini khususnya di Samoserim Rinodasi Koros oke baiklah jadi saya kira sudah banyak masukan yang diberikan nah kebetulan disini ada ketua ulus jadi saya kira mana ulus baru dibeli ya baru dibeli pak baru diambil baru diambil nah jadi kami kira ibu urut lah mau urusi pimpinan pimpinan kita yang sudah berani datang dan mau datang ke Samoserim mantap mantap ibu urus silap ketua 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 ulus selapa ketua ulus selapa sabar ya pak mau dibeli orang ketua urus datang harus mengulusi sama-sama bikin maka mesur ini sebu sangat kata Tuhan memberkati ya tiba tangan satu lagi untuk mudah-mudahan jadi ketua dewan tahun 2021 jayalah jurnalis warkop jurnalis jaya bersinar bersinar jadi ketua dewan oke sekali lagi saya kasih aplaus untuk Pak Bangkus dan Pak Peter Cirek orang semua orang semua jurnalis jurnalis jurnalis